Selamat untuk mbak pemilik akun Dapur Jian karena pertanyaannya terpilih untuk saya bahas Mewah seharga ratusan miliar atau berapapun itu tidak lebih sukses daripada orang yang memberi manfaat walau hanya untuk beberapa orang Banyaknya harta bukanlah sebuah kesuksesan Tapi banyak harta bisa membuat kita mencapai kesuksesan Karena harta yang banyak itu hanyalah fasilitas Mau dijadikan jalan kebaikan atau keburukan Mau jadi kemaslahatan atau kemudaratan Mau dipakai untuk kesenangan diri semata Atau untuk sebanyak-banyaknya kebermanfaatan umat manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dan ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya bahas kali ini Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk mbak pemilik akun Dapur Jian karena pertanyaannya terpilih untuk saya bahas kali ini Pertanyaannya adalah apa motivasi utama saya sebelum mendirikan bisnis batrisya Dan apa definisi sukses ala saya Teman-teman mungkin banyak yang sudah pernah mendengar bagaimana kisah hidup saya Yang dulu yatim miskin Saya lulus SMP Ditinggal oleh ayah saya Ibu saya bukan orang yang pandai mencari nafkah Hanya tahu caranya mengajarkan baca Al-Quran dari majlis ke majlis Dan Alhamdulillah mendapatkan recehan dari ibu-ibu pengajian sebagai berkahnya Untuk mencari sesuap nasi Ibu saya meninggalkan adik-adik saya yang saat itu masih kecil-kecil Anak umur 6 tahun Umur 4 tahun Dan bayi yang umurnya masih 1 tahun Saya sendiri saat itu masih di pesantren Masih di Lampung Jadi saya kalau ingat mereka Rasanya saya pengen banget pulang gitu Tapi karena jarak yang membentang Tidak memberi saya harapan Waktu saya SMA Saya sekolahnya di pesantren yatim Asyafi'nya Jakarta Jadi bisa tuh sering curi-curi kesempatan untuk pulang Membawakan makanan Atau mainan yang saya dapatkan dari tamu di pesantren yatim Setelah saya dewasa Saya mencoba berbagai macam bisnis Supaya saya bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga kami Ya saat itu motivasi utama saya adalah keluarga Saya ingin bisa membahagiakan ibu saya Ingin bisa membantu adik-adik saya Secara umum saya juga ingin Menjadi orang yang bisa Membantu keluarga-keluarga miskin Yang kondisinya seperti keluarga saya saat itu Ada beberapa bisnis yang pernah saya coba Yang paling lama adalah bisnis pendidikan Saya pernah membuka TK Kursus Bahasa Inggris anak-anak Bimbingan belajar dan lain-lain Bagaimana cara saya membuka usaha tanpa modal Saya adalah orang miskin Tidak punya modal Tapi saya berkali-kali membuka usaha Usaha-usaha itu pastinya butuh modal ya Butuh tempat, fasilitas, dan lain-lain Saat itu saya menawarkan ke beberapa orang tua siswa Untuk membayar biaya pendidikan satu tahun di muka Dananya untuk sewa tempat Membeli fasilitas, dan lain-lain Kok pada mau? Tempatnya belum ada Fasilitasnya belum ada Kok bisa ada yang mau bayar satu tahun di muka? Memang kalau bayar satu tahun Jauh lebih hemat Tapi apakah mudah membuat orang percaya Membayar sesuatu untuk satu tahun ke depan? Orang mungkin akan khawatir Bagaimana kalau dibohongi? Bagaimana kalau usaha tersebut Bangkrut sebelum satu tahun? Bagaimana kalau usaha yang ditawarkan Tidak sebagus yang diceritakan di awal Sehingga belum satu tahun mereka ternyata Merasa tidak butuh Nah, untuk membuat Para orang tua siswa ini percaya Berarti saya harus menjawab kegelisahan-kegelisahan tersebut kan? Tidak semua kegelisahan tersebut saya jawab secara verbal Untuk meyakinkan mereka bahwa tidak akan dibohongi Berarti mereka harus melihat alasan yang logis bahwa membohongi mereka adalah suatu kerugian untuk saya Kemudian untuk meyakinkan mereka bahwa usaha saya tidak akan bangkrut di tengah jalan Berarti mereka harus melihat bukti bahwa saya punya kapasitas yang mumpuni dalam mengurus bisnis ini Untuk meyakinkan mereka bahwa tidak akan menyesal memilih usaha saya Berarti mereka juga harus melihat bagaimana pandainya saya menjaga bisnis saya Berarti jawaban dari semua itu adalah Saya harus terlihat benar-benar cerdas dan amanah Untuk terlihat cerdas berarti saya harus memiliki wawasan dan sudut pandang yang luas Untuk terlihat amanah itu tidak ada rumusnya menurut saya Aura amanah datangnya dari jiwa yang bersih Hati yang tulus dan niat yang baik Serta berserah kepada Allah Orang yang tidak tulus dan tidak berserah kepada Allah biasanya cenderung berambisi Orang yang berambisi akan tampak ketidakamanahannya Orang yang hatinya tulus, niatnya baik, berserah kepada Allah Auranya insya Allah akan terasa Saya pernah bahas tentang tiga hal untuk membangun bisnis Yang pertama Tulus Fokus Serius Tulus hatinya Fokus mengurusnya Serius belajar untuk memahami dan mengembangkannya Jadi dengan tulus, fokus, serius itu bisa untuk kita mendapatkan kepercayaan Kemudian pertanyaan kedua tadi adalah Apa definisi sukses ala saya? Definisi sukses ala saya adalah Sesuai tuntunan agama Islam Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat untuk manusia lainnya Jika kita belum bisa memberi kebermanfaatan yang luas Setidaknya untuk orang-orang di sekitar kita Wa'budulloha wa la tushriku bihi shay'a Wa bilwalidaini ihsana Wa bidhil kurba Wal yatama Wal masakin Wal jaril kurba Wal jaril junub Wassohibi biljambi Wa abnisabil Wa mamalakat aimanukum Innalloha la yuhibbu mangkana muhtalang fakhura Dan sembahlah Allah Dan janganlah kamu mempersekutukannya Dengan sesuatu apapun Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Karib gerabat Anak-anak yatim Orang-orang miskin Tetangga dekat Tetangga jauh Teman sejawat Ibnu sabil Dan hamba sahaya yang kamu miliki Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong Dan membanggakan diri Al-Quran surat An-Nisa Ayat 36 Jadi kebaikan itu kita mulai dari orang tua kita Lalu orang-orang terdekat Baru kemudian anak yatim Orang-orang miskin Dan seterusnya Punya satu kendaraan mewah seharga ratusan miliar Atau berapapun Itu tidak lebih sukses daripada orang yang memberi manfaat Walau hanya untuk beberapa orang Banyaknya harta Banyaknya harta bukanlah sebuah kesuksesan Tapi banyak harta bisa membuat kita mencapai kesuksesan Karena harta yang banyak itu hanyalah fasilitas Mau dijadikan jalan kebaikan atau keburukan Mau jadi kemaslahatan atau kemudaratan Mau dipakai untuk kesenangan diri semata Atau untuk sebanyak-banyaknya kebermanfaatan umat manusia Sukses dalam Islam adalah Khoirun nas angfauhum lin nas Yang terbaik diantara manusia adalah Yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lainnya Terima kasih banyak Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat Dan jangan lupa Share, like, dan subscribe Jika dirasa bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh